veronika basuki purnama dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK DKI Jakarta 2014-2017 Kamis 4 Desember usai pelantikan oleh ketua umum TP PKK Ernie Guntarti istri gubernur basuki cahaya purnama itu menyampaikan rencana kerjanya ia menitik beratkan pembentukan taman layak anak yang bisa digunakan sebagai pusat komunikasi warga di tempat ini selain anak bisa bermain orang tua juga bisa melakukan berbagai aktivitas misalnya pelatihan menjahit untuk kaum ibu Veronica juga menegaskan tak akan membuat perlombaan-perlombaan yang tak perlu alasannya lomba hanya bersifat sesaat hingga didapat pemenangnya padahal yang diperlukan adalah pembinaan karenanya sistem yang paling tepat adalah pemberian penghargaan pada wilayah yang berprestasi benarnya ya itu kalau misalnya udah ada aktivitas seperti itu kan kita melatih ibu-ibu anak-anak juga mereka udah ada kegiatannya kalau lomba itu kan hanya sesaat lomba itu juga hanya juara 1,2,3,4,5,6 jadi itu gak merata nah sekarang itu lebih baik itu sebenarnya sistem reward kalau pengelolaan kelurahan pengelolaan taman bisa mencapai target segitu kita akan rewardin jadi kalau rewardin akhirnya seluruh wilayah itu akan mengejar kan mengejar prestasi seperti itu jadi semua orang akan berlomba-lomba Eka Pradana Poskata TV melaporkan